Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI genap berusia 50 tahun. Memperingati usia emas ini, LIPI menggelar penganugerahan LIPI Sarwono Award. Penghargaan ini merupakan penghormatan atas jasa almarhum Sarwono Prawiro Harjo sebagai bapak lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. LIPI genap berusia 50 tahun. Untuk memperingati usia emas ini, LIPI menggelar penganugerahan LIPI Sarwono Award dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan LIPI sebagai lembaga keilmuan terbesar. Ilmuan yang telah mempunyai reputasi nasional serta internasional layak diapresiasi karena kontribusi besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kepala Bapak Penas Bambang Brojonegoro mengatakan, ilmu pengetahuan dan teknologi kini menjadi keharusan menjadikan Indonesia negara maju. IPTEC itu bukan lagi istilahnya pelengkap, tapi IPTEC itu adalah suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk bisa naik kelas, menjadi negara maju, negara yang berdaya saing, dan negara yang lebih bertumpu pada sumber daya manusianya dibandingkan dengan hanya sumber daya alam. Itu inti dari pidato ilmiah yang saya sampaikan. Penerima penghargaan LIPI Sarwono Award tahun ini adalah Aziumardi Azra. Ia pernah mendapat gelar kehormatan dari kerajaan Inggris. Cendekiawan Muslim ini juga telah banyak memperoleh penghargaan untuk kontribusi bagi ilmu pengetahuan Indonesia. Penghargaan dari LIPI ini bagi saya sangat istimewa ya kepada diri saya. Saya sudah beberapa kali juga menerima penghargaan dari tempat lain dalam bidang akademik, keilmuan gitu. Tapi yang di LIPI ini istimewa, sangat mencerminkan suasana yang akademik ya. Ada misalnya pemberian orasi, memorial Sarwono Memorial Lecture itu juga sangat luar biasa dari Pak Bambak pada tahun ini. Jadi, tentu saja saya sebagai pribadi merasa sangat tersanjung dengan penghargaan ini. Diharapkan dengan penganugerahan ini, LIPI memberi tempat terhormat bagi tokoh, ilmuwan, dan pakar Indonesia yang telah memberi inspirasi dan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional serta internasional. Prilia Karvalo, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.